Halo semuanya, aku Nabila. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan kembali melakukan uji sunscreen. Betel sunscreen di bawah UV camera, part 3. Nah, kalau mau lihat yang part 1 dan part 2-nya, aku tulis di description box ya. Seperti halnya di video part 1 dan part 2, kita akan melihat bagaimana penampakan sunscreen di bawah UV camera. UV camera yang aku pakai adalah merek Nurugo. Jangan tanya beli di mana ya, karena aku tuh nggak tahu ini beli di mana, sejujurnya. Nah, jadi nanti kita akan uji merek 1 sunscreen di sisi kanan dan merek sunscreen di sisi kiri. Lalu kita akan pakai beberapa kondisi. Kondisi yang pertama itu dibatu air 3 kali, jadi anggap aja ini wudhu ya. Jadi setelah wudhu, itu gimana sih penampakan sunscreen yang sini versus yang sini. Nah, kondisi yang kedua adalah aku akan buka dan pakai masker sampai mungkin 5 atau sampai 10 kali kali ya. Karena kan kita sekarang kayak buka cepat masker mulu ya, entah makan cepat masker, minum cepat masker. Nah, aku tuh pengen lihat kalau misalnya kita buka tutup masker, itu sunscreennya tetap ada apa nggak sih atau hilang apa nggak sih kegesek-gesek masker. Lalu kondisi tiga adalah dielap pakai tisu semuka. Jadi kadang-kadang kan kita keringetan, ngelap muka pakai tisu, itu sunscreennya hilang nggak ya. Tapi di video part 1 dan part 2 itu aku ada kondisi dicuci pakai sabun. Nah, sekarang itu aku hilangkan karena hasil dari part 1 dan part 2 itu semua sunscreen yang dipakai hilang setelah dicuci pakai sabun. Jadi kalau hilang ya, gue tak apa di tes ya. Oke, sekarang aku akan spill merek-merek sunscreen yang akan aku pakai. Yang pertama adalah, ada ini request-an banyak orang, Madam G yang kuning. Sebelumnya aku udah pernah battle Madam G yang tinted sunscreen. Kalian bisa lihat itu di video part 2. Nah, kemudian yang kedua adalah Sunny. Yang ketiga adalah merek Hanasui. Ini juga lumayan banyak ya yang request. Dan yang terakhir adalah Wardah. Ini yang aku kadang-kadang suka pakai, daily. Kesamaan dari empat produk ini adalah harganya semuanya di bawah Rp30.000. Jadi super affordable. Kalau ada yang oke kan ini kayak, wah keren banget nih. Ini udah dia murah. Ternyata perlindungan sunscreennya juga bagus. Terus dia tahan dalam beberapa kondisi setelah kita tes di bawah UV camera. Jadi kita mulai aja. Oh iya, by the way. Di video-video sebelumnya, aku banyak mendapat komen. Kak, physical sunscreen sama chemical sunscreen jangan disamain. Karena di bawah UV camera tuh penampakannya pasti akan beda. Nah, aku mau jelasin sedikit. Physical dan chemical sunscreen yang udah aku cari tau dulu sebelumnya. Jadi abis dapet komen itu, aku langsung nyari tau nih. Physical sunscreen tuh gimana sih? Chemical sunscreen tuh kayak gimana sih? Apa aja sih mereknya? Jadi kalau physical sunscreen atau mineral sunscreen itu bahan dasarnya mineral. Kayak ada titanium oxide atau zinc oxide. Correct me if I wrong ya. Jadi dia tuh sistemnya adalah kayak namanya ya, physical. Jadi secara fisik menangkal sinar UV. Dengan cara melapisi bagian kulit. Jadi dia akan membuat barier gitu di kulit untuk menghalau sinar UV. Kekurangannya, kalau dari yang aku baca, mineral sunscreen atau physical sunscreen itu karena dia sistemnya memblok di luar, dia mudah terbasuh air gitu. Nah, kalau chemical sunscreen, dia sistemnya adalah menyerap, jadi kulit kita akan menyerap zat-zatnya, terus akan terprotek di dalam kulit. Jadi ketika ada sinar UV, itu nggak langsung mental dari permukaannya, tapi dia akan menyerap dulu ke kulit, lalu kulit akan mengkonversi menjadi panas yang kemudian dilepaskan. Itu jadi nggak secara langsung, tapi dia sama-sama memblok UV ya. Nah, kalau di UV kamera, yang chemical sunscreen akan terlihat lebih hitam dibandingkan dengan yang physical atau mineral sunscreen. Karena yang physical atau mineral sunscreen kan dia membuat barier gitu ya, itu akan membuat cahayanya tereflek. Jadi lebih kelihatannya tuh lebih putih, lebih mantul cahayanya dibanding yang chemical sunscreen. Nah, dari 4 sunscreen yang aku coba itu, aku udah ngeliat ingredients-nya. Nah, sebenarnya aku agak kurang paham ya sama kimia-kimiaan, cuma aku coba melihat satu per satu, sepertinya yang physical atau mineral sunscreen ini adalah merek Sanye, ini, dan Madam G. Karena mereka sama-sama ada mineral oil, terus ada titanium oxide. Jadi, kita akan bandingkan ini dengan ini, Madam G dengan Sanye, lalu Hanasui dengan Wardah. Oh iya, ini kan SPF-nya beda-beda ya. Aku tetap masukin walaupun SPF-nya beda-beda, karena setelah aku cari tahu SPF itu lebih ke berapa lama perlindungan dia. Nah, sedangkan dalam tes kali ini tuh, aku nggak akan ngetes berapa lamanya, tapi aku akan ngetes di berbagai kondisi, setelah dibasuh air, dan setelah di bla-bla-bla tadi. Oke, kita mulai aja. Pertama, aku akan pakai dulu, ini adalah UV kameranya. Aku akan kasih lihat ke kalian, gimana penampakan wajah di bawah UV kamera tanpa perlindungan apapun. Ini aku bare face, bahkan nggak pakai moisturizer. Jadi, kita coba lihat ya. Oke guys, ini aku udah ada UV kameranya, terkonek ke handphone. Kita akan lihat gimana mukaku. Serem banget nggak sih? Jadi, inilah mukaku tanpa perlindungan sunscreen. Nggak hitam kan? Jadi, gelap, gini warnanya abu-abu. Cuman nggak hitam ya, kelihatan. Oke, sekarang kita akan pakai dulu sunscreen-nya. Pertama, kita akan pakai Madam G di sisi kanan mukaku, lalu Sunny di sisi kiri mukaku. Kita akan pakai dengan jumlah yang sama ya. Aku akan pakai satu jari untuk semuka. Segini untuk semuka. Satu jari ini super-duper tebal, tapi bisa lah. Madam G ini teksturnya just fine ya. Bagus menurut aku. Untuk harganya yang murce. Dia juga cepat menyerap. Dan so far cukup ringan menurut aku ya. Dia bikin putih gitu ya. Nah, sudah pakai Madam G. Ini hasilnya. Dia tuh lebih kelihatan putih gitu ya. Yang aku baca, kalau mineral sunscreen atau physical sunscreen, memang dia menimbulkan white cast atau bikin putih gini. Tapi dia cepat menyerap sih. Walaupun gak seringan yang aku suka. Cuman menurut aku ini oke. Kita sekarang coba pakai Sunnyye. Aku baru pertama kali pakai nerek Sunnyye ini. Tapi di Shopee ini populer banget. Jadi kalau aku cari sunscreen, pasti kayak Sunnyye ini muncul di paling atas. Sama aku akan pakai satu jari. By the way, ini tuh warnanya gak putih. Keliatan gak sih guys? Ini warnanya kayak agak coklat. Karena claim di boxnya juga ternyata dia, selain Intensive UV Sunblock Cream, dia ada pore blurring effect. Kita coba ya gimana hasilnya. Kadang-kadang mirip tinted sunscreen jadinya ya. Ini sedikit lebih susah di-blend dibanding madame tadi. Cuman masih oke sih. Oke, ini finishnya. Aku udah selesai pakai. Dua-duanya efek di kamera sama-sama bikin cerah, bikin lebih putih kelihatannya. Dan menurut aku dibanding madame G, saniye ini lebih stick gitu. Madame G lebih light berasa di kulitnya. Kayaknya udah ter-absorb semua. Sekarang kita akan coba gimana di bawah kamera UV. Ini guys, ternyata mungkin karena mereka berdua itu physical sunscreen atau mineral sunscreen. Jadi di bawah kamera UV bener-bener tidak gelap. Sama, sama-sama enggak gelap. Kalau yang udah nonton video part 1 dan part 2 aku, tahu gelap seperti apa yang aku maksud. Nih, ini enggak terlalu ada bedanya dengan sebelum kita pakai sunscreen ya. Atau beda dikit, tapi kita bandingin. Baik yang madame G. maupun saniye sama-sama tidak menggelap saat kita kasih UV kamera ini. Eh, tapi menggelap sih sedikit. Sebentar, ini mungkin faktor dari ring light-nya. Aku matiin dulu ring light-nya. Terlihat sedikit ya, sedikit menggelap ya, tapi enggak bener-bener hitam. Enggak kayak sunscreen-sunscreen yang lain yang kita udah coba sebelumnya. Langsung aja, abis ini aku akan tunggu dia menyerap sekitar 10 menit. Abis itu aku akan basuh 3 kali pakai air wudu. Kita lihat gimana di bawah kipi kamera setelah dibasuh 3 kali pakai air wudu. Halo, jadi ini aku udah cuci muka 3 kali seperti halnya wudu. Lalu aku enggak keringkan pakai handuk atau tisu, tapi aku tunggu dia sampai kering sendiri. Kita akan lihat gimana di bawah kipi kamera. Jeng-jeng-jeng-jeng. Ini tuh, lihat ya. Mungkin karena awalnya memang enggak terlalu hitam, jadi enggak terlalu kelihatan gitu bedanya. dan ini tuh sama mau yang Madam G atau mau yang Sandie itu sama-sama aja enggak kelihatan bedanya. Kita lanjut aja ke tes berikutnya yaitu aku akan pakai dan lepas masker 10 kali aja ya. Kayak berkali-kali kegesek-gesek masker tuh gimana sih? Udah 10 kali. Sekarang kita lihat di bawah UV kamera. ini yang Madabi. enggak ada bedanya. Ini yang seni. Dua-duanya enggak ada bedanya guys. Berhubung enggak ada bedanya. Kayaknya percuma juga deh kita tes yang ketiga di lab pakai tisu. Aku langsung bersihin aja. karena mungkin memang physical sunscreen itu enggak enggak apa ya physical sunscreen mungkin emang enggak kelihatan kalau dites di bawah sisi kamera. Jadi kita skip aja tes ketiganya. Kita langsung ke sunscreen berikutnya yaitu Wardah dan Hanesui. Aku cuci muka dulu biar bersih bener-bener. Kita mulai dari nol lagi. Oke. Sekarang aku udah cuci muka udah pakai sabun udah bener-bener sisa-sisa sunscreennya tuh hilang. Udah enggak ada licin-cin sunscreen lagi. Kita akan kembali lagi mengetes sunscreen Wardah akan di sisi kanan dan Hanesui di sisi kiri. Kita mulai dari Wardah ya. By the way ini kemasannya tuh Wardah aku paling suka dibanding yang lain karena dia tutupnya tuh kayak ginian. Kalau yang lain kan harus diputer-puter. tetap kita akan pakai satu jari untuk setengah muka. Ini tuh teksturnya agak thick ya. Jujur, kalau daily aku tuh enggak pakai sebanyak ini. Aku pakai paling cuman satu jari untuk satu muka. Enggak sampai dua jari untuk satu muka. karena kalau dua jari untuk satu muka jadinya setebel ini. Katanya ini yang bagus yang direkomendasiin. Cuman balik ke orangnya masing-masing ya. Tapi karena kita mau tes dengan UV camera jadi aku sebisa mungkin sesuai dengan rekomendasi dari ahli-ahli. ini udah si Wardah. Sekarang kita akan pakai Hanesui di sisi kiri muka. Sama ya pakenya satu jari. Teksturnya sebenarnya mirip. cuman ini agak lebih encar dibanding Wardah tadi. Dan ini ada sensasi-sensasi dingin-dinginnya gitu loh. Ini tuh mengingatkan aku ke skin aqua. Mirip! Oke aku udah pakai Wardah di sisi kanan dan Hanesui di sisi kiri. Mohon maaf ini beberan. kita langsung tes aja pakai UV kamera gimana. Nah ini baru yang aku maksud hitam. Mungkin karena ini dua-duanya chemical sunscreen jadi emang dia kelihatan gitu di UV kamera dia akan gelap. Kepetan gak sih? Oke ini bener-bener gelap ya setelah dia apply. Kita lihat ini yang sisi Wardah gelap Hakiki lalu ini yang sisi Hanesui kelihatan ya dua-duanya bener-bener membuat muka gelap karena terlingkung dari sinar UV kita akan coba abis ini kita basuh tiga kali pakai air wudhu itu gimana hasilnya tapi sebelum aku basuh pakai air wudhu kayaknya aku akan diamin dulu sekitar 10 menit buat mastiin dia menyerap dulu dia kasih waktu dia menyerap baru kita basuh biar gak ilang-ilang banget gitu nantinya kan kita juga biasanya wudhu itu gak pas banget abis pakai sunscreen langsung wudhu biasanya kayak berapa jam kemudian berat waktu kemudian ini aku udah wudhu atau dibasuh air tiga kali mukanya menurut aku quick review dari aku ya ini dua-duanya sama-sama cepat menyerap cuma menurut aku si Hana Sui lebih cepat menyerap dibanding warna dan dua-duanya teksturnya walaupun agak lengket tapi tergolong ringan dan masih enak masih nyaman dipakai untuk seharian dan walaupun dipakai banyak enggak yang seberat itu se-stick itu langsung aja kita tes pakai UV kamera setelah dibasuh tiga kali pakai air wudhu ini ini agak beda hasilnya cukup menarik ini semuka kelihatan ini yang wardah lihat deh yang wardah walaupun ada beberapa bagian yang hilang tapi beberapa bagian itu masih ada enggak sepenuhnya hilang sedangkan yang Hana Sui menurut aku dia lebih cepat hilang kena air kelihatan enggak sih udah enggak sehitam pekat yang sebelumnya kan jadi setelah dibasuh air wudhu wadah masih lebih stay still walaupun tetap hilang ya tapi dibandingkan dengan Hana Sui dia lebih stay still lebih masih ada bertahannya lah dikit sekarang kita coba tes berikutnya yaitu buka pakai masker berkali-kali 10 kali aku akan lepas pakai masker sengaja kayak gesek-gesek gitu ya biarkan kita kalau pakai masker memang tergesek-gesek 10 oke setelah 10 kali buka pakai masker dan aku agak gesek-gesekin gitu di bagian maskernya kita lihat bener kan dugaan aku jadi ini pul muka nah ini yang eh wanda dulu aja deh bagian sininya tuh udah agak tergesek-gesek masker agak-agak ilang cuman di bagian sini tuh yang gak tergesek masker di bagian sini juga ini masih ada hanasui dari awal dia memang udah agak ilang jadi makin ilang aja di bagian pipi sini yang kena masker bagian atas ya sama-sama aja udah lumayan hilang juga sekarang kita coba tes ketiga yaitu kita pakai tisu ini adalah tisu 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 aja biasa ya bukan tisu basah kita akan coba tes di luar kayak kadang-kadang kan kita suka keringetan terus lap atau kita usut-usut muka pakai baju atau kena pas ngeringin muka mungkin ya kita coba yang gen hanasui udah berasa kayak gak pakai sunscreen sih bener-bener feels-nya kalau yang bagian wardah kayak masih rasa-rasa pakai sunscreen kayak masih ada gitu sunscreennya cuman gak se berasa waktu awal-awal pakai jadi setelah aku lah pakai tisu keliatan gak sih dua-duanya udah hilang 90% kali ya ini yang bagian wardah dan ini yang bagian hanasui gitu deh jadi setelah dilap pakai tisu ternyata baik wardah maupun hanasui dia sama-sama hilang sampai ke 90% hilangnya ada sisa tisu jadi baiknya setelah hudu reapply lagi aja setelah ngelap-ngelap muka reapply lagi aja karena sunscreen itu harus emang sering-sering di reapply dan cinch ini semua harganya di bawah Rp30.000 jadi kalau misalnya kita sering-sering reapply pun gak usah hemat-hemat lah harganya juga masih terjangkau oke kesimpulannya dari 4 sunscreen ini aku gak bisa bilang mana yang lebih baik mana yang gak lebih baik karena yang tadi tes yang pertama yang Madam G dan Sunny ternyata dia adalah physical sunscreen yang gak kelihatan di bawah UV camera itu kayak gimana sedangkan untuk yang Hana Sui dan Wardah menurut aku dua-duanya sama-sama oke dua-duanya sama-sama teksturnya ringan cepat menyerap dari ketahanan terhadap air Wardah masih tetap ada tersisa setelah dibasu air wudu sedangkan Hana Sui lebih cepat hilang semuanya dan dua-duanya ketika kita pakai masker lepas masker itu menggesek permukaan muka yang bikin sunscreennya itu juga tergeser jadi bisa hilang nempel-nempel di masker jadi kalau kita emang pakai masker seharian terus kita kalian wudu atau gimana mendingan di ripen lagi aja terus pakai maskernya juga nunggu sunscreennya bener-bener menyerah dulu jangan masih basah-basah langsung dipakai maskernya biar sunscreennya tetap ada gitu perlindungannya oke itu review dari aku kalau misalnya ada saran masukkan atau mau request kak mau coba sunscreen ini dong mau coba sunscreen ini dong komen aja di bawah thank you for watching see you on next video bye-bye bye Bye.